Halo Pisces, selamat datang di channel Apita Surya Hari ini aku akan bacakan Lintang Masih Pisces Situasi saat ini untuk Lintang Pisces Perlu diingat ya teman-teman yang baru Menonton video Apita ya Gak semua Pidingan ini resonate Atau sesuai dengan kalian Jadi jika readingan ini tidak cocok Ya gak apa-apa, gak masalah Mungkin ini untuk orang lain Yang energinya paling kuat Yang saya lihat disini Dan ini yang semesta ingin sampaikan Ke kalian Situasi saat ini Untuk Pisces Wow Wow OMG Oke Ini kayaknya ada hubungannya Dengan masa lalu ya teman-teman Kalian dulu pernah disakiti ya Ada tesan Ada perayaan Harapan baru Ada New beginning Awal baru lagi Awal mula cycle New cycle ya Cycle yang baru Siklus baru dalam Kehidupan Pertentangan kalian Mungkin Akan lebih baik Mungkin kalian Rebuild ya Jadi ada pertemuan Ada kemungkinan Untuk Bersatu Kembali Mungkin ada beberapa Dari kalian yang Sempat berpisah Mungkin ya Ya Sepertinya ada kabar baik Teman-teman Udah stabil ya Kayaknya udah Mempertimbangkan Dengan baik-baik Dengan matang gitu ya Keputusannya Untuk Kembali Dengan orang yang Mungkin dulu pernah Bersatu Kemudian Ada sesuatu ya Kalian Sempat sakit juga Sakit hati Maksudnya Dan Ini nanti Bakal ada kabar baik Gitu teman-teman Ya Ada lagi Yes Union Penyatuan kembali Ya Ini energi kalian Ini pasangan kalian Kalian siap kok Setelah sekian lama Mungkin ya Tapi kenapa Disini masih ada Keraguan ya Kayaknya Apa masih ada Kayak ketakutan Atau trauma Kejadian yang lalu Terulang kembali Ya Mungkin wajar ya Teman-teman Oke Gue akan Bukakan Dari Oracle Romance Angel Oracle Deck Pesan untuk This is By feeling aja nih Teman-teman Satu Satu Dua Tiga Empat Ya Sepertinya Ya kalian Kalian nih Kayaknya udah menikah ya Ada yang udah menikah Beberapa dari kalian Dan Kalian sempat pisah Tapi sebenarnya Masih ada rasa Ada Perasaan kayang Cuman kalian Takut atau ragu Pay attention To the red flag Apakah dia Tulus atau tidak Apakah dia sudah Berupa Atau tetap Seperti yang Kayak dulu Kamu harus yakin Trust The situation Calling for you To have weight Yakin lah teman-teman Kalau Pertemuan ini Pasti nanti Itu akan Membawa Sesuatu yang baru Dalam kehidupan kalian Hey Look what I got Liat nih teman-teman Believe what you see Yang bung banget Sama yang ini Trust Percaya Bahwa ini Ini yang terbaik Buat kalian Ya kalian maju aja Jangan takut gitu Please reality Or live in fucking La-la land Just bravely Ya kalian harus berani Melangkah Memang Jalan hidupnya Emang harus dijalani Seperti ini Kalau memang Kalian harus kembali Ya itulah Oops Sorry guys Aku masukin lagi Kenapa sih Kok bisa gitu Ini apa lagi You do you Ya kamu lakukan Yang Ya kamu lakukan Yang kamu yakin Itu baik buat kamu Ya ini pendukung aja sih Stop trying to change People Live works Ya kalian memang Tidak bisa merubah Seseorang Mungkin dia Sering berjalan Waktu ya Harap kembali Juga ke kalian Dan memperbaiki Hubungan ini Gitu Lebih memperbaiki Diri sendiri Aja dulu Jadi Kita memang Tidak bisa Merubah orang lain Ya teman-teman Kecuali diri kita sendiri Berawal dari Diri sendiri Hal kecil Perubahan yang ada Di diri kita Itu akan berpengaruh juga Untuk orang lain Dan Kalian berdua Nantinya Gitu ya Kalau mungkin Yang sudah berkeluarga Punya anak Gitu Akan lebih berpengaruh Forgive Di bawahnya Maafkan Kesalahan yang Sudah lalu Dan Memaafkan Kesalahan yang Telah kalian perbuat Ini yang agak berat Maksudnya agak Susah memang ya Memaafkan Kesalahan yang Telah diperbuat Diri sendiri Kita menyesal Mungkin Kita membuat Keputusan yang salah Tetapi Kita ambil Likmanya aja ya Teman-teman Karena Ya Hidup Kan berjalan Terus Gitu kan Pesan apa lagi Yang Ini disampaikan Untuk Pieces Yes Thank you Satu lagi Oh Yes This is Great Ya Kalian tuh Pengen ketemu lagi Kayak dulu lagi Kayak dulu lagi Mungkin ada yang Mereka akan Menghubungi kalian ya Berkomunikasi lagi Take a chance Raise Being strategic Option Not showing Hand Gambling Ya mungkin Masih menimbang-nimbang gitu ya Maju atau enggak Balik lagi Atau Yang baru Gitu kan Balik sama mantan Atau Kalian pengen Menjalin hubungan Dengan orang yang baru Gitu Kalau Dengan yang lama kan Kalian sudah Mengerti Karakter Sudah mengenal Sudah tahu Kekurangan dan Kelebihan Gitu ya Ya Kalian pengen Berduaan lagi Pengen berduaan Bermesraan lagi Seperti dulu Gitu Oke next Ada mujizat Ya mungkin ini Keajaiban dari Terkabulnya Doa kalian yang Lalu ya Kalian ini Soulmate loh Sebenarnya Ini Soulmate Hmm Ada kesempatan Untuk ketemu Ketemu ini Bisa berarti Begini teman-teman Enggak harus Selalu fisik Tapi kalau Untuk yang ini ya Aku rasa bisa Bisa bertemu Secara fisik ya Kalau untuk yang ini Reading ini Kalau untuk yang Secara umum Pertemuan itu juga Bisa berarti Energi dari Kalian berdua Itu bertemu Bisa lewat Handphone Dengan hubungan komunikasi Ya Atau Seperti Kayak Telepati Nah Saat kalian memikirkan dia Bisa juga dia Yang disana Yang Ada di jauh Itu juga memikirkan kalian Pada saat yang sama Itu juga kalian bertemu Itu hanya awal Nah pada akhirnya nanti Ketika energi itu kuat Dan Tidak bisa ditahan lagi Akhirnya Dia akan menghubungi kalian Gitu Atau kalian mungkin Yang menghubungi mereka dulu Ya Jika Ada salah satu yang Memblokir nomornya Ya Bisa dibuka Mungkin kalian atau Dia Gitu ya Oke Yes So made Yes Emang benar berarti kalian So made Twin flame mungkin ya ini Jadi Udah Udah jodoh kalian gitu Takdir Dari yang maha puasa Kalian udah dicetak Untuk kembali lagi Nggak bisa terpisah Hubungan diantara kalian itu kuat Meskipun lama Berpisah mungkin Atau dengan siapapun Pasti akan balik lagi Gitu Ya Lip of faith Seperti yang Aku bilang tadi Kartu ini Oke Lip of faith Yakin Jadi intinya Kalian harus yakin Apa yang kalian mau Yang kalian inginkan Itu Kalian perjuangkan Kalian maju Disini ada tiga kartu yang Meyakinkan kalian Untuk maju Dan mengambil resiko Dan kesempatan yang kedua Ini mungkin ya Gitu teman-teman Dan Bottom of the deck Sama juga Ini Memperkuat yang Kemajuan ini Jadi kalian menerima Take the risk Take a chance Menerima Kesempatan kedua ini Dan berkat dari Semesta ini ya Ini Ini jarang banget Bisa kayak gini Gitu Ini akan Meningkatkan Energi kalian Kesenangan Intuisi kalian Pasti menguat ya Akhir-akhir ini Dan dengan kalian Menerima Keadaan ini Menerima Mungkin bisa dibilang Bukan hanya Kebahagiaan Keburukan ya Seperti Kertakan Yang sudah Terlewati Ini Perjualan Segala macam Kalian terima ini Dan kalian Akan berupa Menjadi Lebih baik Gitu teman-teman Oke Kalau kalian penasaran Untuk Jangka waktunya Kapan Ya mungkin Kalau saya melihat Sekitar Satu bulan Atau satu bulan Bisa juga Bisa jadi Satu jam setelah kalian Mener Atau menonton Video ini Ya Apapun kan bisa terjadi Kalian percaya Mujizat Tuhan Ya Phoenix Mujizat itu Hanya terjadi Saat kalian itu Tidak percaya Begitu kan Di saat ada Ketidakmungkinan Suatu kemungkinan Itu kan bisa terjadi Ya itulah Namanya Mujizat Ya Teman-teman Terus Aku Kok melihat Ada kayak Nama Huruf M M C L K B E D G Ya Y I H J Ada juga Apalagi F S Pastilah ya T Mungkin T Ya Ya itu mungkin Inisial Atau bagian Dari Nama Pasangan kalian Mungkin ya Teman-teman Kayaknya ini aja ya Pesannya yang Dari Semesta Aku rasa cukup ya Sampai disini Dan Oh iya Teman-teman Aku cuma mau Ngingetin lagi Karena Readingan ini Kan aku Berdasarkan kartu Dan Aku intuitif ya Aku orangnya Kan bisa kayak Kadang Diliatin Kayak Aku bisa Ngeliat Di sisi lain Di dimensi lain Gitu Aku ngerasa juga Jadi Dapat Ilhamnya itu Emang dari Yang Maha Kuasa Dari semesta Jadi Apa yang aku Bicarakan Aku yang sampaikan Disini Berarti Itu yang Tuhan Ingin sampaikan Ke kalian Aku hanya Sebagai perantara Untuk membantu kalian Apabila kalian Ada masalah Jadi Jika tidak resonate Ini Tidak masalah Berarti ini memang Bukan kalian Bukan untuk kalian Gitu ya Gak apa-apa Diambil Yang baik aja Pesan-pesannya Kalau memang gak mau Mendengarkan Ya dilewati aja Gitu ya Oke Bisnis Terima kasih Sudah menonton Video ini Dan Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Ya Teman-teman Share Ke teman kalian Yang membutuhkan Ya Jika resonate Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Jaga kesehatan Dan hati kalian Salam Cinta Dan sejahtera Terima kasih Sampai jumpa Mwah